Kalau saya yang baru pertama kali memin film horror, ngeliat itu excited banget. Jadinya kayak gini ya kalau memin film horror ya. Karena kalau pas syutingnya kan ternyata gak sehorror itu gitu kan. Tapi begitu pas liat, apalagi dengan ditambah ada beberapa titik-titik yang ada special effect, ada visual effect, terus ada sound yang gelegar gitu. Terlalu di atas ekspektasi saya gitu. Dan mudah-mudahan ketika penonton nanti nonton film aslinya, rasa itu gak hilang gitu. Karena buat saya, ketika saya nonton filmnya, kustad yang keren gitu, naik motor gitu kan. Pertama saya bilang sama Charles, ini gue kaya Renegade gak ya? Tapi ternyata pas nonton ini, oh enggak sih, ternyata ini punya satu angle yang beda sih. Iya ada sedikit perubahan di karakter mungkin nanti. Itu tadi baca scriptnya juga udah kaget ya pas ada adegan gitu ya. Iya, ketika ada adegan itu. Dan ya kita tuh dari selesai syuting, kita udah menunggu-nunggu banget dan selalu menagih kepada sutradaranya. Untuk kapan trailernya, mau liat trailernya gitu. Dan ketika akhirnya dikasih liat, pertama kali yang saya rasakan anehnya, bukan takut tapi kok saya terharu ya gitu. Terus kaya berkaca-kaca gitu dan ketika kata-kata yang diucapkan Vino gitu sebagai Ustadz Kodrat disitu, merinding banget gitu. Ketika kita menyebut Tuhan Yang Maha Kuasa ya gitu dengan rasa saya bisa ngerasa banget gitu dari suaranya gitu. Makanya waktu denger itu tuh merinding dan ternyata setelah nonton lagi, kan itu kan pertama kali ya. Dikasih liat cuman dari ini handphone doang ya, terus kita liat lagi di layar lebar dua kali dan ternyata itu masih terus-terusan gitu merinding itu. Rasa yang ketika dilakukan ketika syuting itu, ketika bener-bener dengan perasaan, saya percaya bahwa itu pasti akan nyampe gitu. Akan nyampe ke pendengar dan penontonnya, itu gak bisa dipungkir ya.